144 ribu, apakah ada yang alami kematian atau tidak? Hal ini oleh karena banyak, bukan hanya di Timika, banyak dari umat-umat Tuhan, entah dia Trinitas atau non-Trinitas, bergumul dengan pertanyaan ini, apakah ada yang alami kematian atau tidak? Sebab ada pernyataan yang menyatakan, ada dari mereka yang tidak mengalami kematian, atau tidak merasakan kematian. Jadi, banyak umat Allah yang percaya, 144 ribu ini semuanya orang-orang yang tidak pernah mati. Nah ini kita perlu pelajari, bukan untuk cari siapa benar, siapa salah, karena memahami siapa yang mati atau tidak, sebenarnya tidak terlalu prinsipil. yang menjadi prinsip dari 144 ribu ini adalah syarat untuk menjadi anggota, atau menjadi orang-orang atau bagian dari 144 ribu. Ini yang paling utama bagi kita, supaya kita sebagai umat-umat Tuhan masih punya kesempatan untuk boleh bergabung dalam kelompok ini. Entah mati atau hidup itu Tuhan punya bagian. Tetapi, dinyatakan kepada kita, apakah ada yang mati atau tidak. Nah, sehubungan ini sedikit informasi, bahwa di dalam gereja Advent sendiri, 144 ribu ini umumnya diajarkan dalam bentuk, bukan dalam bentuk, diajarkan sebagai kelompok yang bukan harafiah, hanya simbol. sebab bagi mereka jumlah 144 ribu itu terlalu sedikit, dan bahkan banyak dari orang-orang yang non-trinitas juga merasa demikian, terlalu sedikit. Kemudian dalam gereja Advent juga, diajarkan bahwa meterai yang diterima oleh yang tergabung dalam 144 ribu adalah hari sabat. Contohnya kalau saudara ikuti pekabaran dari pendeta Doe Baceler, yang memimpin ministri amazing facts, dia membahas tentang 144 ribu ini, hampir satu jam, atau mungkin satu jam, itu isinya hanya hari sabat. Dia menjelaskan tentang hari sabat, hari ketujuh, bahasa aslinya, ayat-ayat yang mendukung hari sabat, semua hari sabat, sebab hari sabat itu adalah syarat untuk menjadi anggota 144 ribu. Tapi kita akan lihat, hari sabat bukan salah, tetapi apakah hanya itu? Nah ini dia, apakah hanya hari sabat? Oleh karenanya, mari kita pelajari kembali. Saya harus ulang dari awal, kita sudah sempat pelajari ini, tapi kita harus ulang dari awal, supaya dasarnya itu kita pegang, kita pahami. Jangan sampai lupa atau salah lagi, atau masih bergumul. Dan dasar-dasar ini semua dari firman Tuhan dan roh nubuat. Mari kita buka, yang pertama adalah Daniel 12 ayat 1. Karena kelompok 144 ribu ini, mempunyai hubungan dengan suatu kelepasan, yaitu kelepasan akhir bagi umat Allah. Karena Daniel 12 ayat 1 adalah kelepasan bagi umat-umat Allah. Kita baca, Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kata terluput dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya artinya dilepaskan. Nah siapakah yang mendapat kelepasan atau terluput ini? Mereka yang tertulis namanya dalam kitab itu. Artinya kitab itu kitab yang penting sekali, dan itu adanya di sorga. Kita baca ayat kedua, Daniel 12 ayat 2. Dikatakan, Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini adalah peristiwa kebangkitan dari kematian, yaitu keluar dari kubur. Dan yang bangkit ada dua kelompok. Satu, bangkit untuk hidup yang kekal, dan kelompok yang kedua, bangkit untuk mati lagi, atau binasa. Nah apakah arti dari kejadian ini? Ini adalah kebangkitan istimewa, atau kebangkitan khusus, yang terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini adalah kebangkitan yang penting. Ini bukan kebangkitan umum yang terjadi saat Yesus datang. Ingat bahwa kebangkitan ini terjadi sebelum Yesus datang. Kalau kebangkitan umum adalah terjadi saat Yesus sudah datang. Nah untuk itu, mari kita pelajari dua kelompok ini, supaya kita memahami lebih baik lagi, makna daripada nubuatan ini. Dari kelompok yang kedua kita akan lihat pertama. Kita akan pelajari kelompok yang kedua. Saya kasih tanda kedua di situ, yaitu mereka yang mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kita buka Matius 26, ayat 63-64. Matius 26, ayat 63-64 berkata, Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, Apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus membuat nubuatan dalam pernyataannya. Perhatikan ayat sebelumnya, Dalam setiap tuduhan yang diberikan, Yesus diam. Tapi saat ditanya tentang statusnya sebagai anak Allah, Yesus tidak diam. Karena Yesus berkata kepada Kayafas, Bahwa, Saudara Kayafas, Anda akan lihat saya datang di awan-awan. Nah, Kayafas sudah mati. Berarti dia harus bangkit terlebih dahulu, Supaya bisa lihat Yesus datang. Dan kebangkitan itu harus terjadi sebelum Yesus datang. Agar Kayafas bisa lihat Yesus datang di atas awan-awan. Kita baca juga Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7 berkata, Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, Dan semua bangsa di muka bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Yang telah menikam berarti tentara Roma. Mereka juga akan bangkit untuk lihat Yesus datang. Karena perlu kita ingat bahwa peristiwa kebangkitan tersebut, Yaitu yang tercatat dalam Daniel 12 ayat 2, Harus terjadi sebelum Yesus datang. Supaya mereka-mereka ini bisa melihat. Namun demikian mereka akan mati lagi. Nah, kebangkitan yang biasanya diajarkan kepada kita adalah tentang kebangkitan umum. Yaitu kebangkitan yang terjadi saat Yesus sudah datang di dunia ini. Yaitu pada waktu dia sudah datang, Tiba di dunia ini, Masih di awan-awan dia. Yesus tidak menerat di dunia ini. Dia hanya terlihat di langit, di awan-awan. Dan trompet dibunyikan, Lalu Yesus berseru apa? Bangun, bangun, bangun. Itulah kebangkitan umum. Namun, kebangkitan khusus atau istimewa berbeda. Terjadinya sebelum Yesus datang, Dan tandanya juga berbeda. Apakah tandanya? Nah, untuk memahami tandanya, Kita perlu lihat beberapa pengalaman di masa lalu. Pengalaman sebelum peristiwa ini akan terjadi. Sebab ada ciri-ciri dari pengalaman masa lalu yang akan terjadi pada waktu peristiwa kebangkitan istimewa ini. Kita buka Matius 27 ayat 50 sampai 53. Dikatakan di sana, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Ini dia. Dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi, tanda yang perlu kita ingat dari peristiwa masa lalu adanya gempa bumi. Ini tanda penting. Dan oleh karena gempa bumi tersebut, batu terbelah, kubur terbuka, dan orang-orang yang kudus bangkit. Tapi kita tahu sebagaimana firman Tuhan nyatakan bahwa mereka bangkit tapi belum keluar. Mereka keluar nanti setelah apa? Yesus bangkit. Nah, pada hari kebangkitan itu juga ada tanda yang kita perlu tahu. Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Apa yang terjadi setelah batu digulingkan? Yesus bangkit. Dan juga mereka yang kuburnya sudah terbuka sebelumnya keluar bangkit. Jadi pada waktu Yesus mati, terjadi gempa. Pada waktu terjadi gempa itu, kubur terbuka, orang-orang kudus bangkit dari matinya. Tapi mereka belum keluar dari kubur. Nanti pada waktu Yesus bangkit atau keluar dari kubur, baru mereka ikut keluar dari kubur. Sebab Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Bukan orang-orang itu. Orang-orang itu adalah buah dari hasil sulung tadi. Karena Yesus adalah buah sulungnya, itulah hasilnya. Yang nanti mereka ini akan dibawa Yesus kembali ke sorga. Yang disebutkan dalam Ephesus sebagai tawanan. Jadi ada dua peristiwa gempa yang terjadi. Gempa pada waktu Yesus mati, gempa pada waktu Yesus bangkit. Ada dua gempa yang terjadi. Jadi gempa adalah satu tanda penting dari sorga bahwa sesuatu yang penting terjadi. Bahkan semua orang saat itu merasakan gempa itu. Gempa menyatakan kelepasan dan kebangkitan. Kalau sekarang terjadi gempa, umumnya kita bagaimana? Kita ketakutan ya. Tapi dalam firman Tuhan, gempa itu adalah tanda kelepasan dan kebangkitan. Nah sekarang apakah ada gempa bumi yang terjadi pada akhir zaman yang berhubungan dengan kebangkitan istimewa tadi? Yaitu kebangkitan yang terjadi sebelum Yesus datang yang kedua kali. Kita buka Wahyu 16, ayat 16-21. Wahyu 16, ayat 16-21. Saya baca. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam baik suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu katanya sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menerulah bunyi guruh dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan babel yang besar itu dan memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat seratus pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ini gambaran yang luar biasa. Baru membaca dan membayangkannya memang kita sudah takut. Apalagi terjadi, apalagi kita alami. Pulau-pulau saja hilang. Kapan peristiwa ini terjadi? Sebelum tulah ketujuh ada gempa yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi. Jadi setelah tulah keenam dan sebelum tulah ketujuh terjadi gempa yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Nah apa yang menyebabkan gempa itu? Kita baca ayat 17. Dikatakan, Dan dari dalam baik suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya sudah terlaksana. Nah siapakah yang bersuara itu? Allah Bapak. Sebab dari balik, dari dalam baik suci. Perhatikan ya. Dan dari dalam baik suci kedengaranlah suara yang nyari dari tahta itu. Siapa yang duduk di atas tahta? Bapak. Siapa yang di hadapan Bapak? Anaknya. Sebagai apa? Imam besar. Bapak duduk di atas tahta yang disebut dengan tahta rahmat. Mercy seat. Itulah yang digambarkan dengan tabut perjanjian. Di atasnya ada tutup, tutup rahmat yang adalah tahta itu. Jadi, suara Allah Bapak berkata sudah terlaksana. Dan pada waktu dia berbicara, terjadilah apa? Bunyi guru dan gempa bumi yang dasyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Allah Bapak adalah kuasa tertinggi di alam semesta dan sedang melihat apa yang terjadi di bumi. Dan semakin meningkat keparahannya, dia lihat. Dan pada saat itulah Allah Bapak berkata, cukup, sudah terlaksana. Kalau dalam bahasa Inggris, it is done. Dan pada saat Allah berkata, sudah terlaksana atau sudah selesai, maka benar-benar selesai. Jadi, suara Allah Bapak yang menyebabkan gempa dasyat itu. Suara Allah Bapak terdengar dari tahta, menembus alam semesta, menuju bumi. Dan bumi bergetar oleh gempa dasyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dalam mempelajari nubuatan dan kedatangan Kristus, kita sering fokus kepada Yesus. Tidak salah, tapi jangan lupa, Bapak memegang peranan penting dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kita dapati suara Allah Bapak menyebabkan gempa bumi yang dasyat. Dan kita sudah lihat pola sebelumnya, bahwa ada peristiwa yang terjadi saat gempa terjadi, yaitu kebangkitan. Dan pada saat suara Allah Bapak terdengar, terjadi gempa yang maha dasyat itu, maka nubuatan Daniel 12 ayat 2 terjadi. Kembali, kapan ini gempa terjadi? Sesudah, tulah ke-6, sebelum tulah ke-7. Dan yang pasti sebelum Yesus datang. Dan gara-gara gempa yang maha dasyat ini, terjadi kebangkitan. Kebangkitan yang dinubuatkan dalam Daniel 12 ayat 2 tadi. Dan ini juga sudah dibuatkan sebelumnya dalam Yoyal 2 ayat 10-11. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firmannya kuat. Betapa hebat dan sangat dasyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Kita sudah pelajari Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapak. Dan terbukti Allah Bapak lah yang bersuara, yang berkata sudah terlaksana. Dan terjadilah gempa yang maha dasyat. Siapakah yang dapat menahannya? Kemudian Yoyal melanjutkan dalam pasal 3 ayat 14-16. Banyak orang, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Inilah peristiwa kelepasan. Perhatikan, meski ada peristiwa dasyat dan kekesesakan, Allah Bapak adalah tempat perlindungan dan benteng bagi umat-umatnya. Allah Bapak adalah keselamatan atau kelepasan bagi kita. Allah Bapak lah yang melepaskan kita dari kesesakan dan peristiwa-peristiwa dasyat yang terjadi. Dan Allah Bapak menyatakannya dengan bersuara saja. Dia cukup bersuara, semua selesai. Umat-umat Allah pada akhir zaman akan disiksa, ditindas, dihukum mati, melewati penderitaan dan kesusahan. Kondisi mereka makin memburuk dan Allah melihat semua dengan seksama. Malaikat ingin bantu, tapi tidak boleh. Sebab kita harus minum cawan itu. Dan saat Allah berbicara, sudah terlaksana, hal itu artinya cukup. Umat-umatku sudah siap, maka kelepasan pun datang. Karenanya Allah Bapak punya peranan penting, suratku dalam Tuhan, dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ini penting kita ketahui, sebagaimana kita belajar tentang Allah yang benar. Bahwa Allah Bapak punya peranan penting. Jadi, Bapak dan anaknya berperan penting dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kembali, suara Allah Bapak menyebabkan gempa dasyat dan kubur-kubur terbuka. Ada yang bangkit untuk hidup yang kekal, ada yang bangkit untuk mati lagi. Dan ini terjadi sebelum tulah ketujuh. Yesus sendiri memberitakan hal ini dalam Matius 24, ayat 29. Yang berkata, Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Siapa yang goncangkan? Suara Allah Bapak. Suara ku dalam Tuhan, saya rindu untuk mengalami peristiwa di mana kita mendengar suara Allah dan alam semesta goncang. Karena saat Allah berbicara sudah terlaksana atau sudah selesai, it is done, maka semuanya berakhir. Derita, kesusahan, kesesakan, dosa berakhir. Yesus datang sesudah semua berakhir untuk menjemput mereka yang setia pulang ke sorga. Dan mereka yang setia ini sudah diselamatkan atau dilepaskan dari kesesakan yang dasyat oleh suara Allah Bapak. Berikut penjelasan Noh Nubuah tentang suara Allah Bapak. Dalam Christian Experience and Teaching, Salaman 111, paragraf pertama. Kuasa sorga akan tergoncang oleh suara Allah. Kemudian matahari, bulan, dan bintang-bintang akan pindah dari tempat mereka. Mereka tidak akan berlalu, tapi tergoncang oleh suara Allah. Jadi suara Allah Bapak sangat berperan penting. Tapi jarang kita dengar akan hal ini. Dibahas pun jarang dibicarakan apalagi. Padahal Allah Bapaklah yang melepaskan, menyelamatkan umat-umatnya dengan suaranya. Allah Bapak jarang bicara. Dia bicara beberapa kali saja dalam Alkitab. Dalam Matius 3 ayat 17, dia berkata kepada anaknya apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada juga Markus 1 ayat 11, Yohanes 12 ayat 28, dan Wahyu 16 ayat 17. Tidak banyak Allah Bapak berbicara, tapi begitu dia berbicara, hal yang vital dan utama terjadi. Dua kali Allah berbicara tentang anaknya, dan pada waktu Bapak berbicara sudah terlaksana, itulah kelepasan bagi umatnya. Umat yang memiliki hidup anaknya, barang siapa memiliki hidup anak akan menerima kelepasan. Artinya perwujudan anak Allah terlihat nyata dalam hidup umat-umat Allah yang Bapak selamatkan, atau Bapak lepaskan. Ini pesan penting bagi kita. Agar kita tergabung dalam 144 ribu, syarat utama kita harus memiliki hidup anak Allah. Hidup Yesus menjadi hidup kita. Inilah kabar sukacita itu. Karena jika kita bisa alami ini, suatu peristiwa yang membahagiakan. Kemudian, dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 178, atau early writing, halaman 279, paragraf 2. Menyawait menuliskan. Saya melihat malaikat-malaikat bergegas sekian kemari di sorga. Seorang malaikat dengan alat tulis di tangannya kembali dari bumi dan melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dilaksanakan, dan orang-orang saleh, perhatikan. Dan orang-orang saleh sudah dihitung dan dimetraikan. Ingat baik-baik ini sebagaimana kita pelajari. Karena kita punya bahan panjang, kadang-kadang kita lupa. Perhatikan dikatakan, dan orang-orang saleh sudah dihitung dan dimetraikan. Kemudian, saya melihat Yesus yang sudah melayani di depan tabut perjanjian yang berisi 10 hukum, membuang pedupaan. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara nyaring berseru, sudah selesai. Apa artinya ini? Ini artinya pintu kasihan ditutup. Itu artinya dia angkat tangannya, pertama-tama dia buang dulu pedupaan, sensor itu yang dia gantung-gantung begini, yang isinya dupa. Dia lepaskan, lalu dia katakan apa? Sudah selesai. Itulah pintu kasihan ditutup. Tidak ada lagi pengantaraan. Yesus akan keluar dari bilik mahasuci, menggantikan jubah imamnya dengan jubah raja. Dan bersiap untuk turun ke dunia untuk menjemput yang setia. Kemudian, dalam Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 453, paragraf 1. Segala sesuatu di alam tampaknya keluar dari jalannya, artinya tidak lazim. Sungai berhenti mengalir. Gelap, awan tebal datang, dan berbenturan satu sama lain. Di tengah-tengah amarah langit ada satu ruang yang terang dari kemuliaan yang tak terlukiskan. Dari mana datang suara Allah, seperti desau airbah mengatakan, sudah terlaksana. Suara yang menggoncang langit dan bumi. Ini adalah peristiwa kepicikan Yaakub, yaitu yang terjadi sesudah pintu kasihan ditutup. Apakah Bapak hanya berkata sudah terlaksana? Apakah ada perkataan lain yang Bapak sampaikan? Oh tentu ada. Mari kita baca tulisan-tulisan permulaan halaman 74. Suatu perintah keluar untuk membunuh orang-orang saleh, yang menyebabkan mereka berseru siang dan malam meminta kelepasan. Inilah yang disebut masa kesukaran Yaakub, atau masa kepicikan Yaakub. Maka semua orang saleh berseru dengan roh yang sangat menderita, dan dilepaskan oleh suara Allah. Kembali, apakah ada yang Bapak sampaikan selain daripada melepaskan? Kita baca Matius 24, ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapak sendiri. Ada yang Bapak sampaikan, bukan hanya sudah terlaksana, tapi apa juga? Hari dan saat akan kedatangan anaknya, Bapak yang akan sampaikan. Nah ada informasi mengenai hal ini, sebagaimana yang kita sudah pelajari, ini adalah mengingatkan saja atau menyegarkan. James White menuliskan tentang ayat ini, memberikan pengertian dari bahasa Inggris kuno. Yang dia tulis dalam The Second Coming of Christ, or A Brief Exposition of Matthew 24. Halaman 53 dia bilang begini, Versi bahasa Inggris kuno dari bagian ini berbunyi, Tetapi pada hari dan jam itu, tidak ada seorang pun membuatnya diketahui. Malaikat-malaikat yang ada di sorga tidak, anak juga tidak, melainkan Bapak. Manusia tidak akan membuat diketahui hari dan jamnya. Malaikat tidak akan membuat diketahui, anak juga tidak, tetapi Bapak akan membuat itu diketahui. Artinya, pemberitahuan yang mempunyai hak memberitahu hari dan waktu, hari dan jam kapan Yesus datang, hanya ala Bapak yang punya hak. Inilah penjelasan daripada bahasa Inggris kuno, Alkitab bahasa Inggris kuno. Jadi, pada saat Yesus datang kedua kali, sebelum dia datang, ada dua kali Bapak berbicara. Sebelum Yesus datang kedua kali, ada dua kali Bapak berbicara. Yang pertama, berbicara untuk kelepasan umatnya. Dia bilang apa? Sudah terlaksana. Yang terjadi, sesudah tulah ke enam, sebelum tulah ke tujuh. Dan pada waktu Yesus mau datang, dia umumkan kepada mereka yang hidup di zaman itu, yang percaya, yang setia, yang akan selamat, hari dan jam Yesus datang. Sebab hanya Bapak yang berhak menyampaikannya. Jadi, kalau mau dibikin ilustrasi, ala Bapak lihat kondisi umatnya yang mengalami siksaan, penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lalu berkata, sudah terlaksana, sudah cukup. Umat-umatku yang setia, Yesus anakku akan jemput kalian semua pada hari ini, pada jam ini. Itulah yang ala Bapak lakukan. Kita tidak punya hak untuk menyampaikan atau menentukan. Sayangnya banyak orang di zaman dahulu yang berusaha menentukan kapan Yesus datang. Di Indonesia ada, di luar negeri ada. Mereka hitung-hitung kapan Tuhan datang. Itu bukan bagian kita. Malaikat saja tidak punya hak, anak saja tidak. Hanya Bapak yang berhak. Dan pada saat Bapak mengumumkan hari dan jam kapan Yesus datang, ada kelompok yang bisa mendengar. Kelompok ini adalah kelompok yang disebutkan dalam Daniel 12 ayat 2, yang akan bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kita baca The Day Star tanggal 14 Maret tahun 1846 paragraf 2. Nyanyahuwai tuliskan, Kemudian kami berseru kepada Allah siang dan malam untuk kelepasan. Kemudian kami mendengar suara Allah yang menggoncang langit dan bumi. Selaras ya, dengan wahyu fasal 16 tadi. Dan memberitahukan kepada yang 144 ribu hari dan waktu kedatangan Yesus. Kalaupun banyak orang pada saat itu di dunia ini, Allah hanya memberitahukan hari dan waktu kepada yang 144 ribu itu. Kemudian orang-orang kudus bebas bersatu dan penuh dengan kemuliaan Allah. Karena ia telah mengubah penawanan mereka. Dan saya melihat sebuah awan yang menyalah datang ke tempat Yesus berdiri dan dia meletakkan pakaian imamnya dan mengenakan jubah raja. Mengambil tempatnya di atas awan yang membawanya ke timur, tempat pertama kali menampakkan diri kepada orang-orang kudus di bumi. Sebuah awan hitam kecil yang adalah tanda anak manusia. Sementara awan lewat dari bilik mahasuci ke timur yang memakan waktu beberapa hari, si nagok setan menyembah di kaki orang-orang kudus. Ini satu gambaran yang menguatkan. Yesus perlu proses beberapa hari. Dan pada saat itu, si nagok setan menyembah di kaki orang-orang kudus, orang-orang yang selamat. Jadi setelahku dalam Tuhan, kita seringkali di dunia ini, terutama dalam pergerakan ini, pergerakan ala yang benar ini, kita sering rindu untuk diakui. Banyak orang yang rindu untuk diakui bahwa inilah yang benar. Segala upaya dilakukan. Bahkan pada saat kaum Trinitas katakan, kalau memang kalian benar, laporkan ke GC. Sudah dilaporkan sebenarnya. Hanya orang-orang tidak tahu. Tidak diumumkan oleh GC bahwa kami sudah terima laporan dari kelompok non-trinitas ini. Kami sudah terima apa yang mereka, apa namanya, pertanyakan. Atau jadikan isu. Tapi tidak pernah mereka bahas. Bahkan mereka minta dibahas oleh daerah atau konferensi setempat saja. Tidak perlu dibahas di GC. Sudahku dalam Tuhan, saat ini bukan waktu bagi kita untuk menerima pengakuan. Bukan sekarang. Nanti. Pada waktu Yesus menanggalkan jubah kemamatannya, menggunakan jubah raja, naik di atas awan-awan, menuju ke timur, yang memakan waktu beberapa hari, di situ, si nagok setan, yaitu mereka yang tidak selamat ini, yang menolak kebenaran ini, akan menyembah. Bukan hanya mengakui, akan menyembah di kaki orang-orang kudus. Itulah waktu pengakuan itu. Jadi kalaupun sekarang kita tidak diakui, atau tidak dihargai, atau tidak dihormati, jangan khawatir. Akan ada waktu. Dan itu lebih besar daripada sekarang ini. Sejumlah hari itu kita tidak tahu. Jangan coba-coba hitung. Karena ada orang juga masih mau coba-coba hitung. Sejumlah hari itu tidak diketahui. Nah, ada yang masih hidup, yaitu Kayafas, serta orang-orang benar. Ada yang bangkit untuk hidup kekal, ada yang bangkit untuk mati lagi. Dan dalam masa itu, si nagok setan, yaitu mereka-mereka yang jahat ini, akan sujud di kaki orang-orang kudus. Penyembahan mereka adalah wujud pengakuan, bahwa inilah umat-umat Allah yang alami derita. Lari, sembunyi, disiksa, dikejar, dihukum mati, dipenjara, dan lain sebagainya. Tapi mereka selamat. Orang-orang jahat mengenali mereka, lalu mengakuinya dengan cara menyembah di kaki orang-orang kudus itu. Suatu bayangan yang menakjubkan. Karenanya bagi kita adalah bersiap. Mari kita bersiap. Kita punya kesempatan untuk menjadi bagian orang-orang kudus itu. Sekarang, siapakah yang bangkit untuk hidup yang kekal? Kita sudah lihat siapa yang bangkit untuk mati lagi, yaitu tentara Roma, imam besar, orang-orang yang membunuh Yesus. Mereka akan bangkit supaya melihat Yesus. Nah sekarang siapa yang bangkit untuk hidup yang kekal ini? Siapakah orang-orang istimewa ini yang bangkit sebelum Yesus datang? Kita perlu tahu, sebab tidak semua orang kudus yang pernah hidup tergabung dalam kelompok ini. Saya ulangi, tidak semua orang kudus yang pernah hidup tergabung dalam kelompok ini. Karena hanya kita perlu tahu siapa, tapi dalam mengetahui siapa bukan orang. Saya ulangi, dalam mengetahui siapa bukan orang, tapi persyaratannya. Kenapa ini kita perlu ketahui? Kalau kita baca roh nubuat, khususnya dalam buku Selected Messages, buku pertama, halaman 174. Saya dapati pada waktu persiapkan bahan ini. Ini bahan sudah saya tambah lagi dengan beberapa informasi dari yang sebelumnya, sehingga agak cukup panjang. Yunyah White katakan apa? Jangan masuk ke dalam kontroversi, dalam pertentangan atau dalam perdebatan tentang siapa yang masuk dalam 144 ribu. Lalu, jika Yunyah White katakan begitu, apakah kita perlu bahas ini? Oh ya, kita perlu bahas. Karena Yunyah White kabarkan, Alkitab nyatakan. Bahkan terlebih dahulu, Alkitab nyatakan. Lalu kenapa Yunyah White berkata demikian? Karena pada zaman itu, kita akan lihat juga nanti, akan ada orang yang menentukan siapa, yang masuk 144 itu. Dia tentukan siapa, dalam arti suku atau bangsa, bukan nama. Contohnya, mengenai kutipan itu, ada seseorang yang menyatakan bahwa 144 ribu itu, isinya atau terdiri dari orang Amerika saja. Opung sudah dengar ya? Nah, dulu. Jadi ada orang Amerika, dulu mengajarkan begitu, bahwa 144 ribu itu adalah orang Amerika tok. Yunyah White bilang tidak boleh. Dan nanti kita akan lihat juga, ada juga yang mengajarkan bahwa 144 ribu itu adalah orang Yahudi saja. Ini yang Yunyah White katakan, jangan masuk ke dalam kontroversi, atau pertentangan tentang siapa, yang masuk dalam 144 ribu itu. Tetapi kita perlu tahu syaratnya, supaya tergabung dalam 144 ribu itu. Oleh karena itu, mari kita baca, dan kita ikuti penjelasannya. Yang pertama kita baca, Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati, yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini, sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat, dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka, menyertai mereka. Apa artinya pekabaran ini? Kepada siapa ini berlaku? Satu hal yang perlu kita ketahui adalah, berdasarkan ayat ini, berkat kebahagiaan, menjadi orang yang mati dalam Tuhan. berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Jadi yang mati ini berbahagia, itu kita perlu tahu. Nah apa artinya sejak sekarang ini? Sejak sekarang ini artinya, sejak waktu perkataan dalam pekabaran malaikat ketiga ini disampaikan. Seringkali kita dalam mempelajari pekabaran tiga malaikat, lupa bahwa ayat 13 ini merupakan bagian dari pekabaran tiga malaikat. Malaikat pertama, kedua, ketiga. Malaikat ketiga umumnya berhenti di ayat 12, padahal ayat 13 ini adalah akhir daripada pekabaran malaikat ketiga. Jadi mereka yang mati ini adalah mati dalam pekabaran malaikat ketiga. Dan mereka yang mati dalam pekabaran malaikat ketiga dapat berkat istimewa. Nah pertanyaannya, kapan pekabaran malaikat ketiga ini diserukan? Kita sudah belajar juga sebelumnya. Kalau ingat pekabaran tentang pionir gereja Advent dan Trinitas, kita pelajar di situ tentang William Miller. William Miller mengabarkan pekabaran tiga malaikat, satu, dua, tiga, yang dia mulai tahun 1843. 1842, 43, dan 44. Dan teristimewa tentang penghakiman di Bilik Yang Maha Suci, yang dimulai tanggal 22 Oktober tahun 1844. Jadi dalam gereja Advent, sesuai tulisan roh nubuat, punya White katakan bahwa pekabaran tiga malaikat dimulai tahun 1842 sampai 1844. Dan khusus pekabaran malaikat ketiga tahun 1844. Nah kenapa dikatakan berbahagia? Karena mereka nanti akan mengalami kebangkitan istimewa, yaitu sebelum Yesus datang. Mereka akan dengar suara Allah yang menyatakan hari dan waktu kapan Yesus datang. Mereka lihat akibat dosa dari tulah ketujuh, mereka akan lihat Yesus datang dari kejauhan, awan hitam yang kecil. Ini beberapa berkat kebahagiaan yang mereka akan terima. Dan yang terakhir tadi, si nagok setan akan menyembah mereka. Makanya orang mati ini dalam Tuhan, sesuai dengan pekabaran malaikat ketiga, berbahagia. Tidak hanya itu, berkat lain mereka punya. Kita buka Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya, anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia, 144 ribu orang, dan didahi mereka tertulis namanya, namanya, ulangi, dan didahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Inilah berkat bagi mereka yang mati dalam Tuhan, yaitu Tuhan yang benar, Allah yang benar. Ingat tadi kita baca Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Nah, dalam Wahyu yang sama, Wahyu 14, di ayat 1, berbicara tentang siapa? 144 ribu, yang berdiri bersama anak domba, dan menerima, didahi mereka, nama, nama anak Allah, dan nama Bapanya. Pada dahi 144 ribu itu ada tertulis sesuatu, yaitu nama Bapak dan nama anak Allah. Kenapa? Sebab pekabaran tiga malaikat adalah tentang menyembah Allah Bapak, satu-satunya Allah yang benar. Kelompok 144 ribu ini, yang mengetahui dan mengenal siapa Allah yang benar. Kelompok ini mengetahui kebenaran tentang Allah yang benar. Mereka tidak percaya dalam banyak Allah. Mereka percaya kepada satu Allah, yaitu Bapak. Dan mereka sembah Allah Bapak, dan karena itu nama Bapak tertulis dalam, dahi mereka. Dalam bahasa Inggris dikatakan, written in their foreheads. In artinya? Di dalam. Bukan on. Dari sebutkan on, tapi in. Karena bukan tertulis di dahi kita, tapi dalam pikiran kita. Nah mari kita lihat, pengertian nama Bapak tertulis pada dahi. Wahyu 7 ayat 3 dan 4. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimetraikan itu, 144 ribu yang telah dimetraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini juga seringkali menjadi ajaran yang salah di dalam gereja Advent. Karena nama-nama suku yang disebutkan sudah tidak sesuai dengan suku yang pertama, suku-suku yang pertama, maka mereka jadikan itu sebagai simbol. Lalu jumlah juga tidak mungkin segitu. Itu pun jadi simbol. Jadi semuanya jadi simbol dan akhirnya mereka katakan 144 ribu ini adalah simbol. Ada yang bilang, bukankah meterai Allah itu adalah sabat? Atau hari sabat? Benar. Tapi kalau kita ikuti pekabaran meterai Allah dan tanda binatang, kita akan lihat meterai Allah yang benar itu adalah nama Bapak. Lalu bagaimana hubungannya dengan hari sabat? Perhatikan, Roh Nubuat sendiri berkata, dalam pulang ke rumah, halaman 351 paragraf 3, ini rungguan pagi tahun 2020, bisa buka tanggal 27 November. dikatakan di sana, tidak semua yang mengaku, mengunduskan hari sabat akan dimetraikan. Jadi jangan kira semua yang berbakti hari sabat akan terima meterai Allah. kadang-kadang orang berpikir begitu, yang penting saya hari sabat berbakti, bergereja, setia datang ke gereja, saya pasti selamat. Nubuat katakan tidak. Jangan sampai kita salah terima meterai. Apakah kita meterai Allah atau tanda binatang. Ini kita harus pahami, tidak semua di dunia ini ada 563 gereja yang mengunduskan hari sabat hari ketujuh. Hari Sabtu, 567 gereja di dunia ini. Tapi Nubuat katakan apa? Tidak semua yang mengaku mengunduskan hari sabat terima meterai. Oleh karenanya, early writing salaman 32 paragraf 3 berkata, namun yang keempat, perintah sabat bersinar dari semuanya, karena hari sabat dihususkan untuk dipelihara demi menghormati nama Allah yang kudus. Mana yang lebih penting? Hari sabatnya atau nama Allah? Nama Allah tentunya, karena hari sabat dipelihara untuk menghormati nama Allah. Bukan nama Allah dikuduskan untuk menghormati hari sabat. Bukan begitu. Hari sabat dipelihara untuk menghormati nama Allah. Berarti yang utama, nama Allah. Kita tidak sangkal penting itu hari sabat. Tidak. Tapi yang terutama, bukan hari sabat. Yang terutama adalah nama Allah. Sebab yang 144 menerima, nama Bapak dan anaknya. Inilah hubungannya dengan hari sabat. Banyak orang di dunia ini, bahkan sejak zamannya orang Yahudi, mereka andalkan hari sabat. Mereka bahkan bunuh Yesus gara-gara apa? Hari sabat. Mereka tuduh Yesus melanggar hukum keempat atau hari sabat dan mengaku sebagai anak Allah. Gara-gara ini mereka emosi, mereka bunuh Yesus. Dan itu terjadi sekarang. Saya ambil contoh yang kita sampaikan tadi malam. Dalam buka sabat, saya ambil contoh dari perubahan Alkitab. Mungkin beberapa belum ikuti. Jadi, Alkitab Terjemahan Baru, Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru, sudah muncul edisi kedua, yang terbit tahun 2023, atau cetakan tahun 2023. Alkitab edisi kedua ini, banyak perubahan. Baru berapa kali buka saja, sudah berapa perubahan kami dapatkan. Saudara Brent ada lihat, saya juga ada temukan. Dan yang saya temukan ini adalah, tentang Yohanes 8, versi 42. Di Alkitab versi pertama, edisi tahun 2001, terjemahan baru edisi pertama 2001, dikatakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Di edisi kedua, tahun 2023, berubah, kata keluar tidak ada lagi. Dikatakan, sebab aku datang dari Allah, dan sekarang aku ada di sini. Sekarang aku ada di sini, tidak ada dalam edisi pertama, tapi sekarang ada muncul di edisi kedua. Walaupun itu tidak masalah, tapi yang paling utama adalah, kata keluar. Dalam bahasa Inggris masih ada, bahasa Indonesia yang lama masih ada. Tapi yang edisi kedua ini sudah dirubah. Sebab dengan menghapus kata keluar, itu menghilangkan pemahaman, atau menghilangkan kesan bagi para pembaca, bahwa Yesus adalah anak yang Bapak peranakan. Karena keluar dan datang berbeda. Jadi sudah mulai dikaburkan, bahwa Yesus adalah anak yang Bapak peranakan. Dan yang saudara Brent temukan adalah hal yang sama. Marsmur 2 ayat 7, dimana Allah berkata, engkau adalah anak yang kuperanakan. Pada hari ini engkau kuperanakan. Kata kuperanakan diganti, dengan dinyatakan kalau tidak salah. Pada hari ini engkau kuyatakan sebagai anak. Itu dikatakan dalam edisi dua. Dan mereka ubah juga dalam Ibrani pasal 5 ayat 5. Jadi upaya untuk membunuh Yesus, dulu secara fisik, sekarang secara rohani, masih terus berjalan. Oleh karena itu penting bagi kita, untuk mengenal siapa Allah yang benar, dan siapa anaknya. Dan kalau kita lihat versi online-nya, edisi kedua versi online, ada lagi model lain. Tidak ada sama sekali aku ada di sini. Langsung sebab aku datang dari Allah, dan lagi pula aku datang bukan atas kendaku sendiri. Sudah tidak ada keluarnya, tidak ada juga sekarang aku ada di sini. Itu ada dalam versi online-nya. Jadi Alkitab ini macam-macam. Kita harus hati-hati. Bagi yang punya edisi pertama, atau edisi sebelum yang ada edisi dua ini, simpan baik-baik. Sudah mulai kunah itu Alkitab. Waktu saya beli edisi dua ini, di toko buku di Timika, saya tidak temukan lagi yang edisi pertama. Semua sudah edisi kedua. Ada stikernya di depan, edisi kedua. Semua itu, tidak lagi edisi pertama. Harusnya mereka tampilkan, ini edisi pertama, ini edisi kedua. Orang mau pilih mana silahkan. Tidak, ini sudah edisi kedua. Saya tidak tahu apakah di Jakarta, atau di tempat lain sudah keluar. Jadi ini, wujud daripada upaya orang untuk, membuat umat-umat Allah, tidak menerima nama Bapak dan anak. Anaknya sudah dibunuh. Baik rohani, maupun jasmani. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini, tentang Daniel 12, ayat 2, dan pekabaran malaikat ketiga. Karena keduanya berhubungan dengan 144 ribu. Kita baca kemenangan akhir, halaman 6, 7, 2. Dikatakan, Sudah terlaksana, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12, ayat 2. Semua yang telah mati dalam iman, kepada pekabaran malaikat yang ketiga, akan keluar dari kuburan dengan dimuliakan, akan mendengar perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah memelihara hukumnya. Juga mereka yang telah menikam dia, Wahyu 1, ayat 7, mereka yang mengejek dan mencomohkan derita kematian Kristus dan penentang paling keras kebenarannya dan umatnya, dibangkitkan untuk memandang dia dalam kemuliaannya, dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Merekat ketiga isinya, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan berlang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wahyu 14, ayat 9 dan 10. Banyak yang tidak menyadari bahwa pekabaran dalam Wahyu 14, ayat 12 dan 13 tergabung dalam pekabaran malaikat ketiga. Itu adalah pembenaran oleh iman. Sebab dikatakan dalam ayat 12, mereka menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan kunci dari pembenaran oleh iman adalah pengetahuan yang benar akan Allah. Karena hidup atau roh yang kita terima adalah hidup anaknya. Dan siapa yang memiliki hidup anak Allah akan memiliki keselamatan. Jika kita mempunyai kehidupan yang benar dari anak Allah, maka kita dibenarkan oleh iman. Mereka yang mati dalam iman ini yang akan bangkit dalam kebangkitan istimewa. Karena yang sudah aku dalam Tuhan, penting kita memahami kebenaran tentang pembenaran oleh iman. Jangan sampai kita salah. Sebab inilah syarat untuk menjadi bagian 144 ribu. Mereka ini bangkit karena mereka memiliki, karena mereka menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itulah pembenaran oleh iman. Mereka melakukan perintah Allah karena mereka beriman kepada Yesus. Yesuslah yang bekerja dalam hidup mereka. Karena penting kita ketahui bahwa Daniel 12 ayat 2 dan pekabaran malaikat ketiga berhubungan dengan 144 ribu. Saya tanya, di sini ada tertulis 144 ribu? Tidak tertulis. Lalu apa tandanya ini berhubungan dengan 144 ribu? Pekabaran malaikat ketiga? Ya. Lalu ada kata sudah, sudah terlaksana. Terjadi sesudah tulah ke enam, sebelum tulah ke tujuh, sebelum Yesus datang kedua kali. Terjadilah gempa, bangkitlah. Satu untuk hidup kekal, satu untuk mati lagi. Dan yang hidup kekal adalah mereka yang mati dalam iman kepada pekabaran malaikat ketiga. Apa artinya? Kalau yang hidup, kepada hidup yang kekal, itu dihitung sejak 1844, karena mereka mati dalam Tuhan. Tapi kalau yang ini, ini yang pembunuh-pembunuh ini, yang mati lagi ini, itu tidak perlu 1844. Karena itu peristiwanya terjadi dahulu pada waktu Yesus mati. Yang 1844 adalah yang mati dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga. Itulah yang dikabarkan sejak 1844. Nah, apa artinya kutipan ini? Artinya, yang 144.000 itu, ada yang mati? Ya, insya Allah orang-orang ini ragu mau jawab. Saya tidak yang bilang loh ya. Ini yang tulisan Noh Nubuat ini, bukan saya yang bilang. Saya tanya, dari tulisan Noh Nubuat ini, yang termasuk dalam 144, ada yang mati? Ada yang mati. Atau kita boleh bilang, pernah alami kematian. Contohnya adalah Mrs. Hastings. Dalam surat nomor 10, tahun 1850, paragraf 5. Saya melihat bahwa dia, Nyonya Hastings, telah dimeteraikan dan akan bangkit oleh suara Allah. Itu sengaja ditandai, supaya kita ingat, jangan lupa, bahwa yang masuk dalam 144 itu harus apa? Dimeteraikan. Harus punya metrai dia. Ingat tadi yang sebelumnya, dimeteraikan. Meterainya adalah apa? Nama Bapak dan anaknya. Dan bangkit oleh suara Allah. Yang berkata apa? Sudah terlaksana. Terjadi gempa, bangkitlah dua kelompok ini. Ini supaya kita lihat, Nyonya Hastings ini masuk atau tidak. Itu syaratnya. Dimeterai dan bangkit pada waktu Allah berbicara, sudah terlaksana. Dan berdiri di atas bumi dan akan bersama dengan 144 ribu. Nah ini yang seringkali jadi masalah. Saya melihat kita tidak perlu meratapi dia. Dia beristirahat dalam waktu kesesakan. Dan semua kita dapat meratap untuk kerugian kita karena dicabut dari rombongannya. Saya melihat kematiannya akan menghasilkan yang baik. Perhatikan dalam dicabut dari rombongannya. Kita punya kerugian kalau kita dicabut dari rombongan Mrs. Hastings. Nah kalau dicabut dari rombongan Mrs. Hastings, rombongan yang mana itu? Apakah ada rombongan di luar 144 ribu? Kata dan akan bersama dengan 144 ribu. Dalam bahasa Inggris, and would be with the 144 thousand. Oleh karena kalimat ini, ada yang percaya Mrs. Hastings itu bersama dengan 144. Dia di luar 144. Jadi 144 plus Mrs. Hastings. Jumlannya sudah berapa? 144 ribu satu. Dan dikatakan kita harus meratap kalau dicabut dari rombongannya. Berarti rombongan Mrs. Hastings ada lagi. Kalau memang dia bukan tergabung dalam 144, berarti dia ada rombongan lain lagi. Yang bersama dengan 144 itu. Supaya kita coba pahami kalimatnya white ini. Dan kita akan lihat apa sebenarnya. apakah dia bersama, yaitu di luar 144, atau tergabung di dalam 144. Nanti kita akan lihat lagi buktinya. Tapi dari segi bahasa, yang disampaikan dalam kutipan ini, sebenarnya jelas. Dia tergabung di dalam. Karena dikatakan dicabut dari rombongannya. Rombongan itu rombongan 144. Tidak ada rombongan lain di luar itu. Tidak ada. Dia termasuk. Dia termasuk. Kita akan lihat lagi bukti lain bahwa dia memang termasuk. Jadi kembali perhatikan dari kalimat ini. Supaya kita jangan bergumul lagi. Yang pertama, dia bangkit. Eh sorry, dia akan bersama dengan 144. Karena dia telah dimetraikan. Dan dia bangkit oleh suara ala. Itu adalah syarat untuk yang tergabung dalam Daniel 12. Saya dua. Bangkit kepada hidup kekal. Bangkit untuk mati lagi. Tapi dia untuk hidup kekal. Dan bagian kita adalah, jangan sampai kita dicabut dari rombongannya. Yaitu rombongan 144. Itu bagian kita sekarang. Makanya kita perlu belajar supaya jangan kita rugi. Kita punya kesempatan. Yang tertulis itu bukan Trinitas. Yang tertulis nama Bapak dan anak. Kita sudah tahu. Tapi kita tidak bersiap. Kita dicabut dari rombongan itu. Bahkan mencabut diri sendiri. Keluar dari kelompok. Nah ini dia. Itu namanya mencabut diri sendiri. Kembali kepada Trinitas. Jadi perhatikan ini bukti-bukti ini supaya makin mengerti nanti kutipan yang selanjutnya. Perhatikan kutipan berikut ini. Saya mohon maaf. Terbalik. Indonesia di bawah, Inggris di atas. Baca yang di bawah. Councils for the Church, halaman 33, paragraf 2. 144 ribu semuanya telah dimeteraikan dan bersatu sempurna. Pada dahi mereka tertulis Allah, Jerusalem baru, dan bintang mulia yang memuat nama baru, Yesus. Ini berkat atau upah bagi jemaat keberapa? Atau jemaat yang mana? Jemaat Philadelphia, bagi mereka yang menang akan menerima nama Allahku, kata Yesus. Akan menerima nama kota baru Allahku dan menerima nama baruku. Yang selamat tiga nama yang diterima, nama bapak, nama kota, nama anak. Tidak ada nama Allah roh, Yesus bilang. Yesus yang bilang sendiri ini dalam buku Wahyu. Yang selamat, hanya tiga nama diterima. Nama bapak, nama kota, nama anaknya. Itulah 144 itu. Semuanya dimeteraikan dan bersatu sempurna. Nah kalau dikatakan bersatu sempurna, perfectly united, 144 ribu. Adakah tambahannya? Tidak ada tambahan. Makanya ini, kebenaran ini harus kita hubungkan semua. Supaya kita mengerti nanti. Demi kebenaran, kebenaran demi kebenaran kita rangkai agar kita melihat gambaran yang utuh. Nama yang utuh. Nah, Mrs. Hastings tadi, suratnya itu, Nyonya White tulis tahun 1850. Ini bagi yang belajar ini, bagi yang baru belajar, surat Nyonya White kepada suami Mrs. Hastings. Ini suaminya dihibur. Jangan berduka, saudaraku. Karena istrimu masuk dalam 144. Kita berduka kalau kita dicabut. Ini nasihatnya dia tahun 1850. Nah perhatikan apa yang gereja Advent nyatakan melalui ahli sejarahnya. Yang kita sudah bahas beberapa waktu lalu, yaitu Jerry Moon. Jerry Moon katakan, gereja Advent itu tahun 1846 sampai 1888 adalah masa dominasi anti-trinitas. Ini sejarawan gereja Advent dari Andrews University yang sampaikan. Tertulis resmi ada di website. Dikatakan apa? 1846 sampai 1888, gereja Advent itu anti-trinitas. Dia katakan. Surat Nyonya White kepada saudara Hastings mengenai istrinya tahun berapa? 1850. Berarti 1850 ini termasuk dalam periode yang mana? Nyonya White mengirimkan berita bahwa Nyonya Hastings ini masuk 144. di masa gereja Advent adalah anti-trinitas. Karena tahun 1850 itu jatuh di periode pertama. Apa artinya? artinya adalah bahwa pernyataan yang masuk ke dalam kelompok 144 itu Nyonya White nyatakan pada masa gereja Advent tidak percaya trinitas. sebab syarat untuk masuk ke dalam 144 itu adalah menerima metrai nama Bapak dan anaknya, bukan nama trinitas. itu sebabnya saudara ku dalam Tuhan, kita sudah semakin dekat. Sebab kita adalah kelompok yang tidak percaya trinitas. Kita percaya kepada satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapak dan anaknya yang Bapak peranakan yaitu Yesus Kristus. Ini salah satu dasar kenapa kita harus tetap teguh setia, apapun yang terjadi. Bukan saat ini kita menerima pengakuan, bukan saat ini kita menerima penghormatan, bukan. Saat ini adalah masa kita mengalami anyaya. Kita harus siap dianyaya. Kita dihormati atau diakui nanti. Jadi seolah ku dalam Tuhan, saya prihatin dengan mereka yang masih senang bermain-main dengan perasaan. Masih mudah tersinggung. Masih suka merajuk. Dalam pergerakan ini. Orang-orang yang menerima metrai Allah, bukan itu yang mereka utamakan. Renungan pagi kapan itu? Tadi pagi kah? Yang mengenai dasar. Tadi pagi ya. Renungan pagi katakan apa? Setiap hari kita harus membangun karakter di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus. Bukan waktunya lagi sakit hati, tersinggung, merajuk, bukan waktunya lagi. Kalau mau tergabung dalam satu empat-empat, jangan sia-siakan kesempatan ini. Tidak sudah dalam kebenaran itu, kita harus katanya nanti berusaha masuk dalam kelompok itu. Nah, perhatikan. Apakah satu empat-empat itu simbol atau harafiah? Live sketches of Ellen G. White, halaman 65, paragraf pertama. Segera kami mendengar suara Allah seperti banyak air. Satu hal lagi saya mau tambah sebelum saya lanjutkan. Perhitungan 144 ribu dimulai tahun 1844, yaitu saat pekabaran malaikat ketiga dikumandangkan. Mereka yang mati oleh karena iman dalam pekabaran itu yang berbahagia. Perhitungan mulai saat itu. Dan kita tidak tahu saat ini sudah berapa jumlahnya. Jika saudara mudah tersinggung, mudah merajuk dan keluar, dan sudah dihimbau-himbau untuk kembali tidak mau, tidak apa-apa. Mengurangi jumlah tempat duduk yang harus kita perebutkan. Jadi kalau masih suka merajuk, suka tersinggung dan mau keluar, silakan. Tidak masalah. Mereka akan mengurangi perebutan bangku itu. Nah maksudnya, supaya kita sadar, supaya kita mengerti, kita dalam pergerakan ini tidak ada yang kita cari selain apa? Keselamatan. Karena kita tidak tahu berapa lagi jumlahnya. Tidak ada yang tahu berapa jumlah. Oh sudah sekian ratus lagi sisa. Tidak tahu kita. Tapi kalau semakin banyak yang jatuh, ya semakin ada kesempatan bagi kita. Jangan sia-siakan. Jangan anggap enteng. Perjuangan kita bukan sembarangan untuk tiba saat ini. Jawabnya begini saudara Jordi. Kalau kita kabarkan, dan ada yang bertobat dan menerima kebenaran ini sepenuhnya, berarti bangku masih ada. Tapi kalau kita kabarkan, tapi tetap tidak ada yang mau, berarti so fall. Yang itu bukan kita. Ya, jadi yang opong bilang ini merupakan penghiburan bagi kita. Kenapa? Karena tidak mudah untuk mendapatkan satu yang berani menolak Trinitas. Tidak gampang dapatkan satu. Jadi kalaupun orang merasa, aduh tidak mungkin satu empat-empat terlalu kecil, terlalu sedikit. Itu karena mereka menganggap bahwa keselamatan itu sesuai standar mereka. Kalau ikut yang Ron Hubuat dan Alkitab katakan, sedikit yang bisa terima. Ya, semuanya sedikit-sedikit. Jadi memang bukan tadi itu hanya sekedar motivasi buat kita. Jangan sia-siakan. Tapi kita tetap giat mengabarkan. Karena kita tidak tahu tinggal berapa. Oleh karena itu harus giat mengabarkan. Kalau masih ada yang bertobat, oh puji Tuhan, berarti masih ada. Tidak ada kesempatan naik bis. Belum penuh dia. Jadi ini satu. Yang di zoom juga. Supaya mereka belajar sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan. Jangan takut itu namanya dipecat, dikucilkan, dihaniaya, dihina. Jangan takut. Bagian kita nanti ada pada saat Allah berkata, sudah terlaksana. Nah, dari sini dikatakan umat kudus yang hidup. Ini perlu diperhatikan ini. Menjelang Yesus datang, umat kudus yang hidup berapa jumlahnya? 144 ribu. Dalam jumlah. In number dalam bahasa Inggrisnya. Dalam jumlah. Nah ini satu hal yang sulit diterima oleh umat gereja Advent. Itu sebabnya pendeta-pendetanya mengajarkan, 144 itu adalah simbol. Terlalu kecil. Menjelang Yesus datang pada waktu Bapak menyatakan hari dan waktu, umat kudus yang hidup hanya 144 ribu. Artinya, hanya 144 ribu ini yang siap menantikan atau siap menyaksikan Yesus datang kedua kali. Tidak ada umat kudus yang lain. Yang lainnya itu adalah orang jahat. Atau yang tidak selamat. Ini susah diterima oleh gereja Advent. Dan bahkan bagi kita juga yang dalam kebenaran ini, susah menerima. Jadi nanti yang dikejar-kejar, yang dianyaya, disiksa, yang harus lari ke gunung-gunung, cuman yang ini. Cuman 144 ribu. Makanya kami menghimbau bagi yang country living. Jangan dikira kalau sudah country living, sudah tinggal dekat gunung, siap untuk dikejar-kejar. Jangan sampai tidak masuk 144, malah mereka yang mengejar, yang tidak country living. Country living bukan syarat masuk 144. Ada tertulis tadi? Tidak ada. Tidak tertulis country living adalah syarat 144. Tidak ada. Bukan country living salah, bukan. Tapi jangan jadikan itu standar untuk keselamatan. Saya harus lari ke gunung ini, atau saya tinggal di gunung ini, untuk bersiap Yesus datang. Ingat yang hidup 144. Kita lanjutkan. Rewriting Salaman 279, paragraf 2. Saya melihat malaikat bergegas ke sana kemari. Seorang malaikat dengan tempat tinta penulis di sisinya kembali dari bumi, dan melaporkan kepada Yesus bahwa pekerjaannya telah selesai, dan orang-orang kudus telah dihitung dan dimeteraikan. Kalau dibilang telah dihitung, itu simbol atau harafiah? Harafiah. Harafiah, telah dihitung. Jumlahnya memang segitu. Sebab di gereja Advent ada seperti kelompok kaum Davidian yang percaya bahwa jumlahnya memang segitu. Tapi mereka percaya tidak mati. Kaum Davidian percaya bahwa jumlahnya segitu, tapi mereka ini tidak pernah mati. Ada juga kelompok-kelompok lain yang percaya demikian. Tapi, kalau kita ikuti tadi dari awal tadi, ada yang mati. Nah, perhatikan berikut. Sebab ini salah satu dasarnya. Kisah para Rasul halaman 270 paragraf 1. Rasul itu telah membawa pikiran saudara-saudara di Korintus terhadap kemenangan-kemenangan yang diperoleh dalam persoalan kebangkitan. Bila semua orang saleh telah dibangkitkan, sejak dari waktu itu, mereka akan hidup selama-lamanya bersama Allah. Rasul itu menyatakan sesungguhnya, Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Tetapi, kita semua diubahkan. Dalam sekecap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Inilah salah satu dasar yang membuat orang percaya bahwa yang 144 ribu itu tidak mati. Kemudian ada kutipan berikut ini. Yang juga menjadi dasar yang 144 ribu itu tidak alami kematian. Pulang ke rumah halaman 367 paragraf 1. Saya gunakan yang lazim bagi orang Advent supaya bisa cek. Dikatakan, tak seorang pun, kecuali yang 144 ribu orang itu dapat mempelajari nyanyian itu. Karena nyanyian itu adalah nyanyian pengalaman mereka. Ya perhatikan, nyanyian pengalaman mereka. Suatu pengalaman yang tidak pernah dialami oleh rombongan lain. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ini setelah diubahkan dari dunia ini, dari antara yang hidup, dianggap sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Wahyu 14 ayat 4. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Wahyu 7 ayat 14. Mereka telah melewati masa kesesakan seperti yang belum pernah terjadi, sejak adanya suatu bangsa. Mereka telah menanggung penderitaan masa kesesakan Yaakub. Mereka telah berdiri tanpa pengantara selama pelaksanaan terakhir penghakiman Allah. Ini salah satu dasar mereka gunakan sebagai bukti yang 144 ribu itu tidak alami kematian. Kenapa? Sebab nyanyian itu tentang pengalaman mereka. Kalau pengalaman berarti harus hidup. Orang mati tidak alami apa-apa. Harus hidup bila mana memiliki pengalaman. Lalu dikatakan apa? Mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Orang mati tidak bisa ikut. Orang yang hidup bisa ikut. Lalu mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Orang-orang ini harus orang-orang yang hidup, bukan orang-orang mati. Ini salah satu argumen mereka yang percaya bahwa yang 144 ribu itu tidak alami kematian. Tetapi sebelum kita lanjut, coba perhatikan baik-baik. Apa maksudnya kalimat mereka telah menanggung penderitaan masa kesesakan Yaakub? Apa artinya mereka telah menanggung penderitaan masa kesesakan Yaakub? Mereka telah berdiri tanpa pengantara selama pelaksanaan terakhir penghakiman Allah. Apa artinya? Kapan masa kebijakan Yaakub terjadi? Setelah pintu kasihan ditutup. Setelah pintu kasihan ditutup baru terjadi masa kebijakan Yaakub. Undang-undang hari minggu. Setelah perdetapan undang hari minggu, tidak lama kemudian akan pintu kasihan ditutup. Mereka ini adalah yang menanggung penderita pada masa sesudah pintu kasihan ditutup. Nah, kapan terjadi kebangkitan istimewa tadi? Setelah tulah ke enam, sebelum tulah ke tujuh. Apakah itu terjadi dalam masa kebijakan Yaakub atau di luar masa kebijakan Yaakub? Di dalam masa kebijakan Yaakub. Tulah ke enam dengan ke tujuh itu adalah masa kebijakan Yaakub. Mereka ini menanggung penderita pada masa kebijakan Yaakub. Artinya dalam masa itu terjadilah kebangkitan. Karena kebangkitan terjadi pada masa itu. Sesudah tulah ke enam, sebelum tulah ke tujuh. Dan mereka masih mengalami kesesakan pada masa itu. Kemudian bisa dikatakan mereka telah berdiri tanpa pengantara. Kenapa tanpa pengantara? Karena pintu kasihan sudah tutup. Pintu kasihan ditutup artinya peran Yesus sebagai imam besar sudah selesai. Dia keluar gantikan jubah imam menjadi jubah raja. Mereka hidup tanpa pengantara. Sebab memang sudah ditutup pintu kasihan. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita datang kepada Yesus minta ampunakan dosa-dosa kita. Sudah selesai. Itu sebabnya Wahyu katakan apa? Yang benar tambah benar, yang kudus tambah kudus, yang jahat tambah jahat. Sudah ditutup, sudah selesai. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang menggunakan kutipan ini sebagai dasar bahwa 144 ribu tidak pernah mati, tidak selaras, tidak sesuai. Karena semua itu terjadi pada masa kepicikan Yaakub. Di mana kebangkitan itu terjadi. Nah, perhatikan yang berikut ini. Dari tulisan-tulisan permulaan halaman 48 sampai 49. Kemudian sangka-kala perak Yesus berbunyi ketika ia turun dalam awan terbungkus dengan nyala api. Ia memandang ke atas kubur orang-orang kudus yang sedang tidur. Lalu ia mengangkat mata dan tangannya ke langit serta berseru, Bangun, bangun, bangun. Hai kamu yang tidur dalam debu dan bangkitlah. Kemudian terjadilah gempa bumi yang dasyat. Kubur-kubur terbuka dan orang-orang mati bangkit berpakaian peri yang tidak akan binasa. Yang 144 ribu orang itu berseru, haleluya. Ketika mereka mengenal sahabat-sahabat mereka yang terpisah dari mereka oleh kematian. Dan pada saat yang sama kami diubahkan dan diangkat bersama-sama dengan mereka untuk bertemu Tuhan di angkasa. Ini adalah kebangkitan yang mana ini? Ini kebangkitan umum. Yang 144 itu sudah ada. Jadi pada waktu Yesus datang, begitu Yesus tiba di dunia ini, di awan-awan, dia berseru bangun, 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 terjadilah kebangkitan umum. Pada waktu kebangkitan umum terjadi, yang 144 ribu ini melihat, menyaksikan. Dan mereka bersuka cita karena mereka lihat apa? Sahabat-sahabat mereka yang terpisah dari mereka oleh karena kematian. Ini untuk menanggapi yang punya penjelasan tadi. Karena ada orang berpikir yang selamat hanya 144 ribu. Plus yang rombongan besar ini. Tapi kalau dikatakan mereka mengenal sahabat-sahabat mereka yang terpisah dari mereka, berarti yang 144 ribu itu punya sahabat semasa hidupnya, tapi yang masuk dalam kelompok 144 itu dia, tapi sahabatnya tidak. Karena dia kenal. Yang terpisah oleh karena kematian. Artinya, ada yang selamat dari yang hidup sejaman dengan 144 ini. Entah siapapun yang 144 itu. Ada yang sejaman dengan Yonya Hasting, ada yang sejaman dengan Wilmore Tambunan, nah itu sebagai contoh, bukan saya menentukan. Bukan, sebagai contoh saja. Berharap, ya. Saya tetap berharap. Karena itulah, itulah yang saya sampaikan kepada Bapak saya. Saya bilang, Dedy, Dedy rindu hidup pada saat Yesus datang kedua kali. Bukan hidup saat Yesus sudah datang. Saya bilang, rindu untuk menyaksikan Yesus datang. Kalau Dedy rindu, Dedy harus tergabung dalam 144. Dan kalau mau bergabung 144, tinggalkan Trinitas. Itu saya bilang sama Bapak saya, yang seorang pendeta. Dia bilang sama saya itu, kerinduan saya adalah melihat Yesus datang di awan-awan. Yang betul, Mak. Dan itu saya sampaikan. Tapi pilihan ada pada dia. Mau opung saya katanya, ya. Bapaknya, ibu saya juga begitu. Jadi begitu, surat aku dalam Tuhan. Mereka yang hidup pada zamannya itu, ada yang mereka kenal, bangkit saat terjadi kebangkitan umum. Ini pengharapan. Ada seorang pendeta di Jakarta, yang bekerja di conference Jakarta, seorang dokter, apresiasi atas pekabaran kita ini. Terima kasih Wilmore. Ini membawa sukacita. dia sudah meninggal. Tapi dia apresiasi pekabaran yang kita sampaikan. Karena banyak orang bingung, apakah hanya 144, atau ada 144 ini yang kenal teman-temannya di zamannya juga yang selamat. Pada waktu mereka menerima ini, mereka bersukacita. Padahal tulisan roh nubuat, bisa selidiki. Tulisan-tulisan permulaan. Tapi sayangnya orang-orang yang tidak baca. Karena dikatakan tidak alami kematian, kita lihat Selected Messages buku pertama, halaman 302. Ini kita sudah baca. Kita baca halaman 302, halaman 4, Selected Messages. Ditulis begini. Kematian dipandang oleh Kristus sebagai tidur. Kehendingan, kegelapan, tidur. Dia membicarakannya seolah-olah itu hanyalah momen singkat. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dia berfirman, tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11, ayat 26. Jika seseorang menuruti perkataanku, dia tidak akan pernah merasakan kematian. Yohanes 8, ayat 52. Barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yohanes 8, ayat 51. Dan bagi orang beriman, dan bagi orang yang beriman, kematian hanyalah perkara kecil. Bersama dia, mati hanyalah tidur. Bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. 1 Thessalonica 4, ayat 14. Ini untuk memberikan kepada kita gambaran tentang kematian. Tapi ini bukan berarti bahwa yang 144 ribu itu tidak alami kematian. Bukan. Ini hanya kita harus mengerti, apa itu kematian bagi Yesus. Dan bagi Yesus, yang tinggal dalam dia dan percaya kepada dia, dikatakan apa? Jika seorang menuruti perkataanku, dia tidak akan pernah merasakan kematian. Nah sekarang untuk membantu, untuk melihat, apakah yang mati itu, apakah 144 ribu ada yang mati atau tidak? Dan kalau ada yang mati, kenapa disebutkan, ada yang tidak mengalami kematian. Tidak semua akan mati, kita akan diubahkan langsung. Nah ini bagan ini sudah pernah lihat, saya yakin masing-masing kita sudah pernah lihat bagan ini dalam pekabaran Selasa Spesial. Yang sebelah kiri, yaitu kebangkitan istimewa. Mereka kondisi alamiahnya fana, pada waktu mereka mati, dan bangkit sebagaimana Daniel 12 ayat 2 katakan, yaitu dalam iman, pekabaran malaikat ketiga, mereka bangkit kondisinya, atau alamiahnya fana. Tidak ada perubahan. Sementara, orang-orang yang bangkit pada waktu Yesus datang kedua kali, yaitu kebangkitan umum, mereka mati dalam kondisi fana, alami kematian, pada waktu mereka bangkit, mereka diubahkan. Mereka yang bangkit oleh karena kebangkitan istimewa, mereka bangkit fana, tidak ada perubahan, kapan mereka berubah? Pada waktu kebangkitan umum terjadi, baru mereka ikut, diubahkan. Itulah yang Paulus katakan. Ingat perkataan Paulus bukan buat zamannya dia. Paulus dan orang-orang saat itu sudah mati. bukan zamannya dia, ini adalah nubuatan. Dan nanti yang hidup ini diubahkan saat yang mati bangkit. Nah, untuk menolong begini, supaya memahami kenapa disebut tidak mengalami kematian. yang mati dalam kebangkitan umum ini, yang mati begitu dia bangkit, sudah diubahkan. Dia tidak bangkit, belum diubahkan, terus nanti baru diubahkan. Tidak. Dia bangkit, langsung diubahkan. Bangkit, diubahkan. Jadi dari mati itu, tadi dikatakan apa? Mana tadi dia? Ini ya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan. I'm out. Gimana? Kemenanganmu. Jadi, pada waktu yang kebangkitan umum ini, saya mohon maaf ulang-ulang, supaya kita mengerti baik. Pada waktu kebangkitan umum ini terjadi, yang mati dalam Tuhan, begitu dia bangkit, dia sudah diubahkan. Dia bukan keluar dari kubur dulu, baru diubahkan. Begitu dia keluar dari kubur, sudah diubahkan. Yang dapat binasa, langsung diganti dengan yang tidak dapat binasa. Artinya, orang-orang itu mengalami kematian sebelum diubahkan. Bisa ikuti. Mereka menerima perubahan oleh karena mereka sudah mati. Bisa ikuti. Perubahan, saya ulangi. Perubahan yang mereka alami terjadi pada saat mereka bangkit dari mati. Dari mati mereka bangkit, mereka diubahkan. bukan pada saat mereka sudah hidup, baru diubahkan. Nah, siapakah yang masih hidup, diubahkan? Yang? Yang 144 ribu ini. Yang 144 ribu ini, tidak perlu dia mati untuk bangkit, diubahkan. dia tidak perlu mengalami kematian lagi supaya bangkit dan diubahkan. Dia diubahkan saat dia hidup. Ya, dalam sekejap mata. Dan peristiwa mereka diubahkan sama terjadinya saat orang yang mati dalam Tuhan bangkit. Jadi, begitu ini bangkit, ini juga ikut berubah. Makanya, kata Paulus, kita tidak lebih dahulu dari mereka. Jadi, setelahku dalam Tuhan, yang 144 ribu itu, ada yang mengalami kematian. Kemudian, pada saat suara ala berbicara sudah terlaksana dan mereka telah dimeteraikan, mereka ini mengalami kebangkitan istimewa. Mereka mengalami kebangkitan istimewa, mereka hidup dalam kondisi yang sama pada saat mereka mati. Mereka tidak diubahkan. Ya, itu sebabnya, kalau mau dibilang, seperti tidak mati. Karena orang mati, pada saat mereka bangkit, apa yang dalam pikiran mereka yang terakhir itu yang muncul. Ingat perkabaran tadi pagi, mengenai masa seribu tahun, orang-orang jahat akan bangkit, dan apa yang dalam pikiran mereka terakhir itulah yang muncul. Dan mereka akhirnya mau menyerang kota Allah. Ya, Napoleon, Nero, begitu mereka bangkit, dalam pikiran mereka berperang, ya itulah yang mereka lakukan. Mereka seperti tidak mati. Mereka bangun dari tidur. Maka tadi Yesus bilang, mati itu tidur. Waktu lalu saya pernah cerita, ada seorang anggota kita dulu, dia ke gereja, dia tabrak truk dari belakang, dia mati. Kalau dia bangkit, yang dia ingat, dia ke gereja, dan tabrak truk. tidak ada yang lain. Itu ingatan terakhirnya dia. Itulah sebabnya Yesus katakan, mati itu seperti tidur. Tetapi bukan itu fokus kita saat ini. Fokus kita adalah, begitu orang-orang ini bangkit, dia tidak mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada saat terjadi kebangkitan umum. Orang-orang mati dalam Tuhan, bangkit diubahkan, perubahan yang sama terjadi bagi yang hidup saat itu. Mereka tidak perlu mati untuk mengalami perubahan. Mereka hidup saat mengalami perubahan. Dan terjadinya itu sekejap mata. Mungkin mereka tidak sempat saksikan. Yang dapat binasa, mengenakan yang tidak dapat, binasa. Tidak tahu bagaimana caranya itu berubah. Oleh karenanya, Yunya White nasihatkan kepada suami dari Mrs. Hastings. Dalam surat yang sama, dia bilang begini, Berharaplah engkau dalam Allah dan bergembiralah saudaraku. Dan engkau akan bertemu dengannya sebentar lagi. Yaitu dengan istrinya. Kami tidak akan berhenti berdoa untuk berkat Allah untuk keluargamu dan dirimu. Allah akan menjadi matahari dan perisaimu. Dia akan mendukungmu dalam penderitaan dan pencobaanmu yang dalam ini. Bertahanlah dalam pencobaan dengan baik dan engkau akan menerima mahkota kemuliaan bersama pasanganmu saat kedatangan Yesus. Pegang teguh kebenaran dan engkau akan dimahkotai bersama istrimu dengan kemuliaan, kehormatan, keabadian, dan kehidupan kekal. Kita tidak tahu apakah Bapak Hastings ini masuk 144 atau tidak, kita tidak tahu. Tidak disampaikan. Tapi yang pasti, Yang Waih katakan, engkau akan bersama dengan istrimu. Minimum dia selamat. Minimum dialah yang dilihat oleh istrinya nanti. Pada waktu kebangkitan umum terjadi, istrinya lihat, Oh suamiku. Haleluya. Iya kan? Minimum itu. Kalaupun dia masuk 144, ya puji Tuhan. Tapi minimum dia selamat, meskipun tidak masuk. Nah, sebagai penutup, ini beberapa bukti, supaya kita lihat, Roh Nubuat atau firman Roh Nubuat menyatakan yang sebenarnya, tidak membuat kita bingung. Ini surat dari Willy White. Kita akan lihat beberapa bukti. Yang pertama dari Willy White, yang kita sudah pernah baca, tapi kita ulangi supaya kita ingat. dia menjawab beberapa pertanyaan tentang ajaran Nyonya White tentang 144 ribu. Pertanyaannya begini, Apakah Nyonya White mengajarkan bahwa mereka yang mati dalam pekabaran sejak 1844? Itu sejak apa itu? Pekabaran malekat ketiga. Dan dari dia yang berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Itu pasal berapa tadi? 14 ayat 13. Itu bagian dari pekabaran malekat ketiga. Bahwa mereka akan menjadi anggota dalam kelompok 144 ribu. Jadi ada yang bertanya kepada Willy White, Apakah mamamu mengajarkan bahwa yang masuk 144 itu adalah orang-orang yang mati sejak pekabaran malekat ketiga, yaitu sejak tahun 1844? Yang dikatakan berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Willy White jawab, Saya dapat pastikan, saudaraku, bahwa ini adalah keyakinan dan ajaran dari LNG White. Seringkali saya mendengar dia membuat pernyataan tentang hal ini dan saya memiliki surat untuk saudara Hastings yang disebutkan dalam halaman 237 dari buku Life Sketches yang mana dia katakan secara sederhana bahwa istrinya yang baru saja meninggal akan menjadi anggota dari 144 ribu. Ini salah satu jawaban tentang kebingungan daripada orang tentang apa yang tadi ya. Apakah bersama atau ditambahkan. Ini Yuna White katakan dia adalah member of the 144,000 atau anggota dari 144.000. Ini bukti vital dari kebenaran ini yang perlu diketahui umat. Kemudian Willy White juga katakan yang berikut ini. Dalam sebuah surat yang baru saja diterima dari seorang saudara di Reno, Nevada, referensi dibuat kepada suatu pernyataan dalam buku dari saudara Loveborough. Kita akan baca nanti apa yang Loveborough katakan. Yang terdapat pada halaman 29 yang mana dilaporkan bahwa Yuna White berkata, mereka yang mati dalam iman, nah kalau dikatakan dalam iman, itu maksudnya iman pengabaran malaikat ketiga akan menjadi bagian 144,000. Saya mengerti dengan jelas akan hal tersebut. Jadi apa yang Yuna White kabarkan, Willy White mengerti. Dan itu juga yang dikutip oleh saudara Loveborough. Nanti kita akan baca. Willy White tutup. Dan saya bersaksi saudaraku bahwa hal itu berada dalam keharmonisan yang sempurna dengan tulisannya, dengan perkataan-perkataannya, dan dengan ajaran-ajarannya sepanjang tahun-tahun pelayanannya. Apa artinya? Artinya, Yuna White mengajarkan yang mati oleh karena pekabaran malaikat ketiga, yaitu mati dalam Tuhan, berbahagia. Sebab mereka akan tergabung dalam 144,000. Artinya, Yuna White mengajarkan ada yang mati dari yang 144,000 itu. Tetapi mereka akan menerima kebangkitan istimewa dan pada saat mereka masih hidup, tidak perlu mati lagi, mereka mengalami apa? Perubahan. Yang fana menjadi baka. Yang dapat binasa diganti dengan yang tidak dapat binasa. Itulah makna daripada tidak mengalami kematian. Sebab yang sebelah lagi, yang kebangkitan umum, mereka harus mengalami kematian untuk mengalami perubahan. Artinya, dari mati waktu bangkit baru berubah. Itu yang kebangkitan umum. Mereka ini istimewa. Itu sebabnya, pada waktu mereka tidak mempunyai pengantara lagi pada masa kepicikan Yaakub itu, kalau saudara baca roh nubuat, mereka bergumul menghadapi aniaya dan rita itu. Mereka merasa, jangan-jangan masih ada dosa lagi yang belum saya bereskan. Kenapa? Karena mereka belum diubahkan. Mereka alami hanya berdosa. Sama seperti kita. Jadi mereka masih bergumul, jangan-jangan masih ada dosa ya. Padahal sudah dimeteraikan mereka. Mereka sudah dimeteraikan. Tapi mereka tidak merasa, oh saya sudah ini yang pemenang ini. Tidak demikian mereka. Mereka yang selamat tidak membakakan diri. Mereka tetap merasa perlunya Yesus. Dan Yesus bersama mereka. Bukan sebagai pengantara. Yang berikut ini adalah mengenai saudara Chapman. Masih ingat saudara Chapman? Saudara Chapman itu mengajarkan roh kudus itu adalah Gabriel. Nanti Nyonya Waih tulis surat. Tapi perhatikan suratnya. Yang sering kita tidak perhatikan, karena kita fokus ke roh kudus. Nyonya Waih katakan kepada saudara Chapman. Ia mengutip sebagai contoh, gagasan saya mengenai roh kudus bukanlah roh Allah, yaitu Kristus, melainkan malaikat Gabriel. Dan keyakinan saya bahwa 144 ribu orang tersebut adalah orang-orang Yahudi yang akan mengakui Yesus sebagai Mesias mereka. Jadi saudara Chapman ini bukan hanya mengajar roh kudus itu bukan Yesus, yaitu Gabriel, tapi dia juga mengajar 144 itu adalah orang-orang Yahudi saja. Tidak ada yang lain. Nyonya Waih tegur dia. Singkatnya, dalam paragraf 17, Nyonya Waih bilang begini, dalam paragraf 17 dia bilang begini, Anda perlu menjadi harmonis dengan saudara-saudara Anda. Artinya ajaran kamu, saudara Chapman, jangan berbeda, kamu harus sama dengan yang lain. Yang lain ini percaya, roh kudus itu adalah rohnya Yesus. Nah sekarang kita tanya, apa yang mereka percaya tentang 144? Karena Nyonya Waih bilang, kamu harus harmonis dengan saudara-saudaramu. Apa yang diyakini oleh saudara-saudaranya Chapman, yaitu para pendeta saat itu, atau hamba-hamba Tuhan, tentang 144? Nah ini kita kutip dari John Loboro. Kayak tadi si Willie White menyatakan tentang John Loboro. John Loboro ini menulis buku yang berjudul Questions on Sealing Message, atau pertanyaan tentang pekabaran pemeterayan. Sebab di zaman itu juga, berita tentang 144 ribu ini masih bergumul orang. Jadi dia tulis, supaya menolong orang-orang tentang pemeterayan itu. Dalam halaman 21, pada keraf 1, dia bilang begini, karena pernyataan-pernyataan yang jelas inilah, maka umat dan pendeta-pendeta kita hingga tahun 1894, saya ulang lagi, tadi saya sempat, saya belum baca, surat dari Nyonya White kepada saudara Chapman tahun 1891. artinya surat ini lebih dulu ada sebelum bukunya Loboro. Si Nyonya White bilang, kamu harus harmonis dengan saudara-saudaramu. Nah, tahun 1894, si Loboro katakan, umat dan pendeta kita hingga tahun 1894 percaya dan mengajarkan bahwa pekerjaan pemeterayan telah berlangsung sejak tahun 1848, kalau dia bilang. Kalau pekabaran malaikat ketiga, 1844. Tapi sesudah itu masih berlanjut, karena 1848 masih bagian daripada itu. dan bahwa 144.000 orang tersebut sedang dimeteraikan, ya perhatikan, sedang dimeteraikan, saya tidak melihat bagaimana kami dapat memperoleh gagasan lain dari kesaksian-kesaksian yang telah kami kutip, selain bahwa pekerjaan pemeterayan telah dimulai pada tahun 1848 sampai 1850. 1850 ini, ya, sudah mulai ingat. 1850 adalah surat Unia White kepada Bapak Hastings menghibur tentang istrinya yang telah tergabung kepada 144. Ini tulisan John Longborough. Bukunya Question on Sealing Message. Nah, dia katakan orang-orang zaman itu, pendeta-pendeta zaman itu percaya yang sama dengan Unia White. Nah, dia lanjutkan dalam halaman 31 paragraf 1. Jika masih ada keraguan apakah para pemelihara hari sabat yang telah bangkit itu berjumlah 144 ribu orang pertimbangkan perkataan Sister White berikut ini pada tahun 1909. Bayangkan ini. Berarti ini buku ditulis dan dicetak kalau tidak salah 1916. Jadi dia tulis apa yang dialami sejak 1894 sampai 1909. Nah, pada rapat General Conference tahun 1909, pendeta Irwin memiliki seorang stenographer yang menemaninya saat Unia White dipanggil berbicara. Dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya dan mendapatkan selenan persis dari kata-kata dalam pertanyaan tersebut. Dan kata-kata yang tepat dari jawabannya. Jadi si pendeta Irwin ini bawa juru tulis. Dia mau apa yang ditanya ditulis, yang dijawab ditulis supaya persis, jangan salah. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka yang meninggal dalam pekabaran tersebut, pekabaran tersebut adanya pekabaran malaikat ketiga termasuk diantara 144 ribu? Perhatikan ya, apakah mereka yang meninggal? Berarti ada yang mati. Sebagai jawaban Unia White berkata, oh ya, mereka yang meninggal dalam iman artinya dalam pekabaran malaikat ketiga termasuk diantara 144 ribu itu. Hal ini saya pahami dengan jelas. Ini adalah kata-kata tanya-jawab yang tepat seperti yang diizinkan oleh saudara Irwin untuk saya salin dari laporan stenographer-nya. Jadi Eloh Boroh pinjam. Hasil stenographer-nya pendeta Irwin itu dia pinjam untuk dia salin. Inilah yang dia kabarkan dalam bukunya. Bahwa Unia White percaya mereka yang mati dalam Tuhan, yaitu mati dalam pekabaran malaikat ketiga masuk dalam pekabaran 144 ini. Persis seperti yang dia sudah kabarkan. Jadi ada yang mati sudah kutalam Tuhan. Tapi mereka bangkit mengalami kebangkitan istimewa tidak diubahkan. Mereka alami masa kepicikan dan menjelang Yesus datang mereka bersiap menyaksikan dan begitu Yesus tiba di awan-awan terjadilah kebangkitan umum pada waktu itu orang-orang bangkit mereka diubahkan saat mereka masih hidup. Bukan karena mati. Kalau yang sebelah diubahkan saat mereka bangkit dari kematian. Jadi suratku dalam Tuhan para pionir kalau saudara-saudara baca seperti James White John Loveborough Stephen Haskell Uriah Smith Joseph Bates dan bahkan Yonya White mempunyai pemahaman yang sama tentang 144.000 apa itu? Itu berhubungan dengan Daniel 12 ayat 2 itu berhubungan dengan pekabaran malaikat ketiga ada yang mati dan alami bangkit istimewa diubahkan saat masih hidup tidak perlu mati lagi dia saat masih hidup diubahkan inilah makna tidak mengalami kematian. Saudara percaya yang mana? Saya percaya seperti yang para pionir Danielnya White kabarkan pilihan saudara mau ikut aliran yang lain tapi saya tidak mau yang lain saya mau advent yang sejati ini yang mereka yakini dan terbukti dari firman Tuhan dan roh nubuat Maranata halaman 287 saya langsung tutup suatu terang mulai bersinar kepada mereka orang-orang kudus betapa mulia mereka tampaknya segala tanda kesusahan dan kelelahan telah lenyap serta sehat dan cerah tampak pada setiap wajah musuh-musuh mereka orang-orang kafir di sekitar mereka jatuh seperti orang-orang mati mereka tidak tahan memandang terang yang bersinar kepada yang dilepaskan yaitu orang-orang yang sesuai Daniel 12 ayat 2 yaitu orang-orang kudus terang dan kemuliaan mereka tetap pada mereka sampai Yesus kelihatan di dalam awan di langit inilah 144 ribu lengkap mereka yang jatuh seperti orang mati itulah sinagog setan mereka melihat umat-umat yang benar mendapat persetujuan Allah melalui cahaya yang bersinar atas mereka mereka bercahaya dan cahaya itu bersama mereka ikut kemanapun mereka pergi sama seperti Musa pada waktu turun dari gunung Sinai mereka bercahaya wajahnya bercahaya orang Israel tidak sanggup melihat itulah yang dialami oleh 144 mana mereka pergi terang kemuliaan Allah itu menjadi bagian mereka saudara ku dalam Tuhan panggilan untuk kita semua mari kita berjuang untuk menjadi bagian dari 144 menjadi bagian mereka yang bijaksana karena yang bijaksana akan mengerti adalah penting untuk memahami apa yang akan terjadi supaya kita bersedia sedihnya hal ini tidak disampaikan kepada banyak umat dalam kita tidak diajarkan mari kita sebagai yang sudah belajar mengabarkan kepada banyak teman banyak jiwa banyak keluarga supaya mereka jangan tertipu dan mereka bisa tergabung dalam kelompok 144 kiranya menjadi pembaruan bagi kita agar kita menjadi umat-umat Tuhan yang percaya bahkan mati dalam Tuhan oleh pekabaran malaikat ketiga apa pekabaran malaikat ketiga itu tidak menerima tanda pada tangan dan dahi tidak menyembah patungnya kita sudah sudah belajar oleh karena itu jangan hanya jadi ilmu kita harus hidupkan dalam kehidupan ini dan teristimewa kita kabarkan kemudian kita harus menerima metrai apa itu nama bapak dan nama anaknya bukan nama trinitas nama bapak dan nama anak harus termetrai dalam hidup kita apa yang termetrai namanya atau apanya karakternya karena nama itu adalah karakter karakter bapak harus menjadi bagian kita dan bila mana karakternya bagian kita itulah jaminan keselamatan itulah jubah kebenaran dan bila mana kita mati sekalipun tapi pada saat menjelang tulah ketujuh ala berbicara sudah terlaksana mereka yang sudah dimetraikan akan alami kebangkitan tergabung dalam 144 ribu Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus amin terjadi guru terjadi gempa Yesus datang segera selamat menikmati